Sederlun sebanyak 393 jamaah calon haji Kloter I Embarkasi Aceh lepas landas dari Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Aceh Besar menuju Bandara King Abdul Aziz Jeddah Arab Saudi Sabtu 20 Juli 2019 siang. Sebelumnya mereka diangkut menggunakan iring-iringan bus dari Asrama Haji Bandar Aceh ke Bandara Sim Blang Bintang. Kemudian melanjutkan penerbangan menggunakan pesawat Garuda Indonesia Boeing 777-300ER. Jamaah yang tergabung dalam Kloter I ini berasal dari Kabupaten Pidijaya, Sabang, Pidi, dan Aceh Utara. Para jamaah diantar langsung oleh Kakan Wilkemenak Aceh, H.M. Daud Pakeh, Bupati Pidijaya, Ayub Abas, dan wakilnya serta sejumlah pejabat daerah. Kloter I ini sejak dari kemarin kita dibatang semakin sampai sekarang proses boarding pesawat alhamdulillah tidak ada kendala apa-apa ya. Jumlah jamaah penuh, 393 jamaah. Pak tadi ada yang dibawa dengan ambulan, Pak, itu bagaimana kondisi? Nah, yang dibawa dengan ambulan itu bukan berarti sakit. Jadi ada jamaah yang memang kondisi apakah karena faktor usia maupun kesehatannya yang harus kita bantu dengan ambulan, bukan berarti itu tidak layak tempat. Jadi sesuai dengan hasil pemulisan terakhir, para medis kita di asrama haji, ya mereka adalah layak tempat. Tapi tadi malam sempat ada dua orang yang diobservasi lagi ya, Pak, katanya, Pak? Ya benar, itu biasa, karena faktor kelelahan di asrama dan sebagainya yang membutuhkan perawatan. Karena medis kita sampai lho. Untuk kloter 2 ini jauh selang, Pak, masuk asrama, kenapa? Nah, ini kenapa jauh selang? Ini memang sesuai dengan soloteng yang diberikan oleh Arab Saudi. Besok, lusa kita tidak ada jamaah masuk asrama. Ini juga ada pengaruhnya dengan penambahan kota yang 10 ribu untuk Indonesia. Ya, sehingga, ya seharusnya kita, kloter pertama masuk asrama tanggal 23, maka terjadi perubahan lebih awal 21 hari ini, kita berkaitkan. Nanti insya Allah, kloter 2 akan masuk asrama pada tanggal 23, Selasa, depannya 10.10. Ini kenapa malam juga sesuai dengan jadwal penerbangan dan jadwal slow time yang diberikan oleh motori Cang Arab Saudi. Di keserahan teman ini, tidak ada masalah, Pak, dengan poli keserahan itu? Ya, tidak ada masalah, ya. Semua proses yang kita lakukan di embarakasi ini adalah sesuai dengan skedul penerbangan dan slow time yang diberikan oleh motori Cang Arab Saudi. Dari Banda Aceh, Budi Fatria, Serambion TV Dari Banda Aceh, Budi Fatria, Serambion TV Dari Banda Aceh, Budi Fatria, Serambion TV Dari Banda Aceh, Budi Fatria, Serambion TV